Tim yang settle, rekordnya tidak begitu bagus Kalah dari PS Tira, kalah dari PSM Makassar, kalah juga dari PSJS Menangnya lawan tim yang pendatang baru, Kalteng Putra dan Semen Padai Menandakan kita Kumpar lagi kepada Lili Pali Safri tadi membantu pertahanan Ya, lemparan sini jatuhkan terbahaya, lagi kelasnya Angkat, tetapi justru masuk Dia memilih pemain yang punya kemampuan menusuk Pemain-pemain yang lebih berkarakter Ya, kita lihat usaha yang balik belum berhasil Bola kiri ke depan sekarang Cukup disiplin pemain-pemain dari Tadak Lampung Gagal juga para pemain dari itu Sampai ke lapangan tengah kita lihat tadi Mifta sekarang Tidak ada di dalam penalti Oh, lagi-lagi kebiasaan Oh, juga berjalan Seperti ada penunggunya Karena tendangan ini masih mengenai tiang gawang Dan sundur lembut Masih bisa ditanggap oleh Spiderman Ya, kita lihat tendangan jarak jauh oleh Mifta Yang tadi terkena tiang dan juga sundur Baik, Spiderman Baik, Spiderman Ya Allah Sebuah upaya dari Mifta Sani yang memang memberikan tekanan kepada seorang Miku Suwanto Namun tidak bisa diselesaikan Cukup terbebas untuk Sikama Lebar ke samping untuk Mifta Anwar Sani Mifta crossing langsung Oh, gagal Kali ini kembali crossing untuk Benny Okto Adi Ya, satu kualitas kiriman umpan Yang begitu terukur dan bermahaya Dilepaskan oleh Mifta Sani tadi Namun sayang, rancher rig dari Benny Okto Tidak mampu menggapai Boleh Ya, Mifta Sani yang dituju Mifta Sani Oh, angada mengagaknya Wasit Ya Kita lihat Mifta Sani umpan jauh lagi Oh, berbahaya Lagi tadi Fahmi Kita lihat Ada support dari Mifta Sani Oh, baik sekali semua umpan Dan, dan Fahmi angkat bola kali ini Terlepas Mifta Sani Mifta Sani Masuk pemirsa Go, 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 go Untuk Dewa United Dia mampu mengamakan kedudukan Kita lihat bagaimana kualitas crossing yang dilakukan oleh Fahmi, kemudian ada clearance yang tidak begitu akurat. Dan di sini camping sekali, shooting yang dilakukan oleh Miftah Sani. Shooting yang berkelas, shooting yang sangat keras dari seorang Miftah Sani. Oh keras sekali itu. Kita lihat lagi, satu puluh. Oh apa yang terjadi, apa yang terjadi pemirsa. Gol ternyata, Dewa Urati pencetak gol. Cukup memperhatinkan ya, rumah kik yang sedang on fire, sedang bermain sangat bagus, sudah mencetak satu gol. Adik rumah kik terpaksa harus diganti oleh Egi Maulana. Oh kak Egi juga. Rico Simanjuntak, baik sekali masih Rico, empat robosan dari maksudnya, terbaca, diganggu terus. Oh hati-hati Miftah Sani. Mereka saling menutup dan pembacaan bola kali ini buat mereka sangat baik. Oh buat dan baca dia! Pertanjung, pemain-pemain yang konsisten semua penampilannya. Tapi Rashid walaupun Dini Gang selalu punya kesempatan bermain dan sudah 18 kali main dengan laga ini. Rian lagi. Oh bola ke depan, cepat kali ini. Pergerakan sangat baik. Ewan Dibas meminta bola tadi. Oh! 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 Siapa kita! Siapa kita! Oh! 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 Terima kasih ke sebelah kiri, di Skrosik. Mendapatkan satu sentuhan sempurna dari Rumah Kick. Bapak ini menjadi kejutan untuk menjadi starter. First start-nya baik, finishing-nya baik, tega dan harus dilakukan. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Dukungan kita. 1-0. Indonesia ungu. Atas Zainis Taipei. Bungkus Zaini. Iya. Akhirnya kita mendapat jawaban. Mengapa Rumah Kick dijadikan starter oleh Sintayong? Kita lihat. Begitu licin dia bergerak melewati dua pemain belakang. Dan eksekusinya berhasil mengelabui penjaga gawang. Sintayong membuat kejutan. Dan Rumah Kick memberi kejutan kepada kita dengan gol cantiknya. Luar biasa gol Rumah Kick. Raya Lani.